Intro Muzara'ah dan mukhabarah Bagi hasil sawah ladang Silahkan Muzara'ah dan mukhabarah Atau paruan sawah atau ladang Muzara'ah yaitu paruan sawah atau ladang 1.2, 1.3 atau lebih atau kurang Sedangkan benihnya dari petani Atau orang yang mengolah Bibit padinya dari siapa? Yang punya tanah atau yang mengolah? Yang mengolah Yang mengolah Petani disitu yang mengolah Bukan yang punya tanah Terus Mukhabarah adalah paruan sawah atau ladang 1.2, 1.3 atau lebih atau kurang Sedangkan benihnya dari yang punya tanah Mukhabarah adalah paruan sawah atau ladang 1.2, 1.3 atau lebih atau kurang Sedangkan benihnya dari yang punya tanah Muzara'ah paruan sawah ladang Sedangkan benihnya dari petani Yang menggarap Itu Muzara'ah Kalau mukhabarah Dari yang punya tanah Jadi yang menggarap itu hanya kerja saja Modal tenaga saja Tak ada keluar duit dia beli Padi beli jago Terus Sebagian ulama melarang paruan tanah semacam ini Mereka beralasan pada beberapa hadis yang melarang paruan tersebut Hadis itu ada dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim diantaranya Di antara ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami Kami menyewakannya Sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tak berhasil Oleh karena itu Rasulullah melarang paruan dengan cara demikian Ulama yang lain berpendapat tak ada halangan Tak ada halangan berarti bahwa Zapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, Ibn Munzir dan Ibn Al-Khattabi Mereka mengambil alasan Ibn Umar Nabi melakukan mukhabarah Dengan orang Khaybar Baik dari Dengan perjanjian mereka diberi sebagian penghasilan Baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun Buah-buahan maksudnya Bebuah Bulan depan bebuah Bebuah bagi Yang per tahun maksudnya Yang sekali bebuah habis itu tanamannya Mati Mati Ada pun hadis Ada pun hadis yang melarang Tadi maksudnya hanya Apabila penghasilan dari sebagian tanah Ditentukan mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka Karena memang kejadian di masa dahulu Itu mereka memparuhkan tanah dengan syarat Akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur Persentase bagian Persentase Persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui Itu yang tak boleh Tak jelas persentasinya berapa bagi hasilnya Itu yang tak boleh Kalau jelas boleh Terus Keadaan inilah yang dilarang oleh Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dalam hadis tersebut Sebab pekerjaan demikian Bukanlah dengan cara adil dan insab Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan Bila dipandang dari segi Kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak Memang kalau kita selidiki Hasil dari adanya parawat ini Terhadap umum Sudah tentu kita akan Lepas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini Kalau gitu kita pakai pendapat keberapa Kedua Kedua Boleh Tapi dengan syarat jelas Transparan Jangan teraniahnya orang Zakat paruan sawah dan ladang Siapa yang bayar zakatnya Terus Zakat paruan sawah atau ladang Zakat hasil paruan ini diwajibkan atas orang yang punya benih Jadi pada muzara'ah Yang diwajibkan zakat petani penggarap Sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam Yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya Sedangkan penghasilan dari sewaan Tidak wajib dikeluarkan zakatnya Ada pun pada mukhabarah Zakat diwajibkan atas yang punya tanah Karena hakikatnya dialah yang bertanam Petani hanya mengambil upah saja Penghasilan yang dapat Dari upah tak wajib dibayar zakatnya Kalau benih dari keduanya Zakat wajib atas keduanya Diambil dari jumlah pendapat Sebelum dibagi Begitulah adilnya Islam Mana yang paling banyak keluar modalnya Duitnya Dialah yang ber Untung Dia banyak beruntung Maka dialah yang berzakat Jangan udahlah dia bekerja Dia yang bertenaga Dia yang pontang-panting Dia pula yang berzakat Hasil Bukan dia pemilik Owner Owner Pemilik Habis Pembahasan tentang paruan sada Pembahasan tentang paruan sada Pembahasan tentang paruan sada